Nah, kali ini kita akan membahas 6 benda pusaka sakti yang dimiliki Bung Karno. Siapa yang menyangkal tentang tingginya karisma Bung Karno? Siapa yang menyangkal tentang kesaktian Bung Karno? Siapa yang menyangkal kalau Bung Karno itu memiliki sejumlah benda pusaka sakti untuk menambah kesaktian, kewibawaan, dan karismanya? Semua orang pasti tidak menyangkalnya. Sebagai orang Jawa, Bung Karno juga pasti percaya akan benda-benda pusaka yang penuh mistik dan kekuatan-kekuatan magisnya. Dan Bung Karno pun yakin kalau benda-benda pusaka itu memiliki kesaktian sehingga ia pun merusakannya. Namun, benda-benda pusaka apa saja yang dimiliki Bung Karno itu tentu sangat banyak benda pusaka yang dimilikinya. Tetapi, tentu dari sekian banyak benda-benda pusaka itu ada yang memiliki tingkatan mistik dan kekuatan gaibnya sangat diandalkan. Ingin tahu benda-benda apa saja yang dimiliki Bung Karno itu? Menurut berbagai sumber yang bisa dielacak, ternyata ada enam pusaka sakti yang dimiliki Bung Karno yang diakini memiliki andil dalam penambahan kesaktiannya itu. Yang pertama, Tongkat Komando Ada hal menarik yang terlihat dari sosok Bung Karno adalah bahwa kemanapun Bung Karno pergi, selalu saja dikenakan tongkat komando. Ternyata, Bung Karno memiliki tiga tongkat komando yang masing-masing ada kegunaannya. Yakni yang pertama, tongkat dipergunakan untuk perjalanan luar negeri. Tongkat yang kedua, saat bertemu dengan para jenderal. Dan tongkat terakhir, Soekarno pergunakan saat dia menyampaikan didato ke negara. Yang kedua, Bung Karno memiliki tongkat monyet. Nah, tongkat yang satu ini dinamakan tongkat monyet. Tongkat ini beliau peroleh saat menjalani pengasian di NB, tepatnya di Flores. Di sana, Soekarno bersemedi di kawah Tiwi Atapulo dan Tiwi Nuwa Muriko Ohai. Di bagian tongkat tersebut, terdapat ukiran monyet yang sering Soekarno gunakan untuk menunjuk para penjajah Belanda saat bertemu dengan ini. Yang ketiga, pusaka yang dimiliki Bung Karno yakni pusaka Chris. Pusaka ini beliau dapat dari Kraton, Yogyakarta. Konon, Chris ini memiliki kekuatan magis di dalamnya. Bahkan, bukan hanya satu Chris. Bung Karno disebut-sebut memiliki tiga Chris lainnya lho. Yang keempat, Batu Merah D5. Soekarno juga memiliki batu akik kesayangan yang senantiasa beliau gunakan kemanapun ia menjalankan tugas. Batu akik berwarna merah D5 ini memiliki keindahan tersendiri dan menjadi hiasan yang sering menempel di jarinya. Pancaran Chris Bung Karno berkobar-kobar dan penjerahan bagi siapa-siapa yang bersamanya. Terutama daya tariknya saat berpidato. Dia kini terbantu oleh Batu Mustika Merah D5 itu. Yang kelima, Peci Hitam. Soekarno juga sering mengenakan peci yang selalu menempel di kepalanya. Peci berwarna hitam ini menjadi ciri khas Soekarno ketika beliau menjalankan tugas kenegaraannya. Peci ini merupakan simbol perlawanan terhadap para penjajah. Nah, perhatikan benar-benar ya, kalau setiap kali tampil di depan umum dengan mengenakan peci, sungguh sangat elegan dan sangat menarik. Yang terakhir, Bung Karno memiliki pusaka yakni jas putih. Di samping peci, ada pakaian khususnya menjadi sangat khas dan menambah eleganya. Penampilannya adalah jas putih yang dikenakannya. Di beberapa kegiatan kenegaran Soekarno, mengenakan jas putih yang menambah kegagahan dari Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, itulah sejumlah benda pusaka yang dipakai Bung Karno dan sungguh menambah karisma dan kewibawaan beliau. Dan sesuatu yang tidak disangkal adalah bahwa benda-benda milik Bung Karno itu hingga kini masih terus dicari orang, terutama para pengusaha dan politisi. Nah, itulah 6 benda pusaka sakti yang dimiliki Bung Karno. Jangan lupa tunggu info-info lainnya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih telah menonton!